Menyiasati kepadatan kendaraan di Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta atau JOR, PT Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta, JLJ menerapkan sistem buka tutup khusus kendaraan truk. Sistem ini diterapkan mulai pukul 6 sampai 9 pagi di jalur Tol Cipunir, kilometer 43. PT JLJ berharap penumpukan kendaraan bisa berkurang. Ya, kita harapkan waktu tempunya akan meningkat sehingga kepadatan itu tidak berlangsung menjadi sampai jam 2, jam 3 sore. Kita harapkan sampai jam 12, jam 1 lah paling telat sudah selesai kemacetan. Dan di dalamnya sendiri juga arusnya menjadi lebih cepat. Penerapan sistem buka tutup dimulai sejak Kamis, 19 Maret 2015. PT JLJ bekerjasama dengan Polda Metro Jaya untuk melakukan pengaturan arus lalu lintas di Tol Jor. Ah, begini. Untuk kegiatan ini baru berlangsung 2 hari, mulai dari kemarin hari Kamis sampai sekarang Jumat. Untuk kendala kami rasakan ada, terutama mungkin terbiasa atau sosialisasi. Dalam hal ini pemakai jalan kopir truk mungkin belum terbiasa, rambunya juga kan mungkin mereka ada kecepatan yang bisa tinggi, ada yang bisa rendah. Jadi kalau yang rendah mereka otomatis bisa menyesuaikan. Tapi ada peningkatan untuk hari kedua gini, terlihat dampak mereka begitu lihat rambu, mereka langsung ambil aja kiri. Berdasarkan data PT JLJ pasca dibukanya jalur Tol Jor W2 Utara, jumlah truk mengalami kenaikan hingga 15 persen. Inilah salah satu sebab yang membuat kemacetan terjadi di jalan bebas hambatan tersebut.